Oke halo semua, hari ini kita bakal belajar algoritma pada sorting ya Jadi sorting itu ada yang simple dan ada yang advanced Jadi simple itu adalah dimana codingannya itu simple, logiknya juga simple gitu Kalau advanced itu adalah dimana logiknya lumayan ribet dan codingannya juga lumayan panjang dan kompleks ya Untuk video kali ini yang kita bakal pelajari adalah bubble sort dan selection sort Jadi kita bakal belajar yang simple dulu Nanti untuk video kedua baru saya bahas untuk advanced sort yaitu merge sort Untuk simple sorting saya bakal ajarin bubble dan selection Untuk insertion itu seharusnya bisa belajar sendiri karena kalau misalkan udah mengerti 2 selection di atas ini Harusnya untuk selection sorting-sorting lain itu tidak terlalu susah untuk dimengerti Itu untuk yang simple Dan kalau untuk advanced saya bakal ajarin untuk merge sort Dimana ini adalah pakai divide and conquer Nanti saya bakal dilihatin di video untuk merge sortnya juga Kalau misalkan sudah mengerti ini Seharusnya sudah tidak terlalu sulit untuk mengerti advanced sorting yang lain Oke untuk pertama kita bakal masuk ke bubble sort dulu ya Nah ini ada sedikit simulasi mengenai bubble sort Jadi kita punya suatu array yang angkanya tidak tersusun rapi ya Nah kita bakal coba simulasiin Jadi dia bakal bandingin 2 Sekarang dia bakal bandingin 2 angkain 3 dan 44 Siapa yang lebih besar 3 atau 44 Kalau misalkan yang lebih besarnya adalah si sebelah kanan Karena kita mau sorting dari kecil ke besar ya Berarti kita bakal biarin Oke kita gak bakal lakukan penukaran Karena ini bener nih 3 dan 44 Sebelah kanan lebih besar Kalau itu kita bakal next 44 dan 38 Apakah 38 lebih besar? Tidak kan ya? Berarti kita bakal swap Kita bakal swap Otomatis 44 berada di depan Dan itu sama terus Bakal berulang berkali-kali Ya sampai ke Ujung Ujung array Ini untuk looping yang pertama kita Ini saya percepat dikit Nah Ketika dia sampai di ujung Kita bakal lihat suatu pola nih Ini arraynya masih belum Tersorting dengan baik kan ya Tapi ada sesuatu yang sudah tersorting nih Kalau teman-teman lihat Angka 50 sudah berada di pengakhir Jadi otomatis Dari sini kita tahu Dalam loopingan sekali ini Angka terbesar sudah berada di posisi yang benar Gitu ya Jadi kalau misalkan kita play lagi Dia bakal ulang dari awal lagi Ya Dia bakal ulang dari awal Mencari angka Terbesar kedua Gitu ya Sampai akhir Jadi kalau misalkan kita lihat Nanti otomatis Si angka 48 Bakal berada di Paling ujung Gitu Itu adalah logic dari bubble thought Jadi kita bakal Lakukan itu terus menerus Sebanyak Jumlah arraynya Ya Tapi namun Ketika kita sudah sampai ke Loopingan ke 3 atau ke 4 Atau ke berapa 47, 48, 50 ini Kita sudah gak cek lagi Ya kan Kalau kita cek pun sebenarnya gak masalah Tapi itu bakal memperlambat Jalannya algoritma kita kan ya Karena kita bakal cek Data yang sudah tersorting gitu Nah Nanti kita bakal lakukan sedikit Perubahan ke sorting kita Jadi gak hanya loopingan 2 kali Untuk mengevaluasi array kita ya Jadi kita bakal lakukan sedikit perubahan Sehingga kita gak usah Ngecek lagi data-data yang emang sudah Ke sorting gitu Nah ini kalau saya cepat aja Nanti otomatis bakal lakukan terus menerus Sampai Semuanya ke sorting Jadi setiap kali loopingan Pasti data yang paling ujung adalah Data yang udah terbesar gitu Seharusnya sebegini adalah Contoh dari algoritma bubble sort Nah kita boleh coba codingkan ya Nah disini saya ada sedikit Codingan yang sudah jadi aja Sedikit array Ada array Isinya itu angka random Ini ukurannya Ukurannya 10 Nah ini itu function swapnya Jadi kita bakal nge-swap datanya disini Nah paling disini saya bakal bikin Satu void Bubble sort Oke Nah disini kita langsung bikin Loopingannya aja Jadi misalkan kita ada For Integer Key semerang 0 Key lebih kecil daripada N Kurang 1 Key plus plus Ini tuh loopingan pertama kita Kenapa n kurang 1 Karena kalau kita lihat disini Data terakhir Pas loopingan Itu pasti udah gak bakal dicekkan Jadi kita bakal Evaluasi dari 1 Sampai semestinya 9 Pas kita 8 ini gak perlu dicek lagi Karena si 8 ini depannya Sudah tidak ada pasangan Jadi kita otomatis terakhir Sampai Satu indeks Sebelum indeks terakhir Gitu ya Kemudian kita bakal Adul pingan lagi For Integer W90 W lebih kecil daripada N kurang Key kurang 1 Kemudian W plus plus Nah ini ada sedikit perubahan Ada tambahannya Kurang key Kenapa kurang key Jadi Jadi kalau key disini kan bakal naik terus Gitu ya Ke W Terus ini adalah Alr ke key Gitu ya Kemudian saya kasih Enter aja Biar api Nah jadi Misalkan disini Saya bakal panggil dulu Misalkan ini Before Sort Sebelum disorting Sebelum disorting itu gimana Jadi saya bakal panggil Si print data Kemudian saya bakal panggil Bubble sort Ya bubble sort Kemudian saya bakal panggil lagi Si print data Untuk lihat hasilnya Jadi ini adalah After sort Setelah disorting ya Nah kita coba jalanin Oh ada salah ya Karena ini Kita itu adalah Disini itu kita Passingnya itu adalah Address ya harusnya Jadi disini saya ganti Address Address aja Nah ini kalau kita lihat Before sort kita adalah Seperti ini Dan after sort adalah Seperti ini Gitu ya Datanya udah ke sorting Dari 1 sampai 999 Nah ini untuk bubble sort Harusnya sampai sini aja Next kita bakal Ke selection sort Selection sort sendiri Itu Logiknya juga mirip-mirip Dengan bubble sort Tapi bedanya adalah Dimana kita mempunyai Suatu key Ya Jadi kita mempunyai Suatu key Kita bakal simpen Di antara value terbesar Atau value terkecil Jadi Terpeserah kalian Itu mau value terbesar Atau value terkecil Saya pake value terkecil aja Misalkan ya Kalau bubble sort kan Berarti Elemen yang ke sorting Itu selalu dipendepankan ya Makin mundur gitu Elemen yang udah ke sorting Nah Tapi kalau selection sort Itu dia bakal ambil key Dia simpen Angka yang paling kecil Kalau dia Dilihat semua Angka paling kecil Dilihat ketemu nih Baru dia bakal Pindahin ke paling depan gitu Jadi kalau kita coba Simulasinya Ya Dilihat 3 nih Warna merah Nah dia langsung skip Ke 38 kan ya 3 ini berarti Adalah value terkecil Ya Jadi kalau misalnya kita Percepat Dia bakal Dilihat semua angka Pas ketemu 2 Dia bakal Jadi nilai terkecilnya Menjadi 2 Gitu Setelah selesai Dia bakal Pindahin 2 Ke paling depan Nah jadi otomatis Dia menjadi warna kuning Kuning berarti Elemen yang udah ke sorting Ya Jadi Index pertama itu Udah ke sorting Gitu Nah terus dia bakal Lakukan hal yang sama Dia mencari element terkecil 4 Element terkecil Pas ketemu 38 Element terkecil Berubah jadi 38 Dan seterusnya menjadi 5 Sampai dia ketemu 3 ya Berarti harusnya Pas dia ketemu 3 Menjadi element terkecil Setelah itu dia bakal Tukar dengan 4 Gitu Jadi otomatis sekarang 2 dan 3 menjadi elemen Yang sudah ke sorting Dan itu bakal lakukan Terus menerus Sampai semua elemen Tersorting Nah ini saya bikin Di bawahnya aja Kita pakai void Selection sort Selection sort Terus Kita bakal bikin 2 variable nih Saya bakal bikin integer Min Dx Jadi Index dimana Angka terkecil itu berada Jadi pas dia sekali Looping Angka terkecil berada Dimana gitu Terus kemudian Kita mau lihat adalah Current Index Dx aja biar sama ya Nah Current Index ini Maksudnya adalah Index yang kita mau tukar Jadi tadi kan kita Tukarnya itu di Index 0 Terus kemudian Udah sorting nih Jadi dia bakal maju Jadi 1 Nanti otomatis Sekarang yang kita Bakal jadi current Itu adalah C38 nih Index kedua Jadi nanti otomatis Ada angka terkecil Dia bakal diganti Dengan index C kedua ini Jadi dia bakal Di increment Setiap kali looping Gitu ya Nah ini kita bilang aja Indexnya sama dengan 0 Itu pas inisialisasi awalnya ya Nah sekarang kita mau bikin loopingannya For Integer Key sama dengan 0 Key lebih kecil daripada Lebih kecil daripada n Kurang 1 Key plus plus Kemudian di dalamnya kita bikin loopingan lagi For Integer W sama dengan Key Karena kita mau ceknya itu Setelah Dari Key nya ya Berarti ya Terus W lebih kecil daripada N kurang 1 W plus plus Nah Kita mau bikin Satu if Jadi Kalau misalkan Nilai dari Si Min IDX Jadi value yang terkecilnya Ini nih Itu Lebih besar ternyata Daripada Array yang kita Lagi evaluasi sekarang Berarti kita bakal Set Min IDX nya ke W Berarti sekarang kita punya Index dari Elemen yang terkecil gitu Nah Di bulan fornya ini Kita jangan lupa Kita bakal nge-swap nih Nge-swap Si datanya Swap ARR Ke Min IDX Dengan ARR Ke Current ya Current IDX Jangan lupa kita kasih Address nya Nah Kita perlu Increment kan ya Increment si Current Index nya Berarti Current Index Plus plus Jadi dia bakal maju terus Itu adalah elemen yang Kita mau Swap nantinya gitu Karena kan awalnya 0 Nanti dia maju 1 2 gitu ya Sebenarnya kalau mau pakai Nilai dari Key juga gak masalah Ini kan key kan mirip kan ya Dengan si Current Index Ini dari 0 Terus kita plus plus Tapi ini biar Membedakan aja Lebih mudah untuk Dimengerti gitu ya Kemudian sebelum itu Jangan lupa kita bakal Inisialisasi di atas aja Nilai dari si Min IDX Sama dengan key Ya Jadi setiap kali Loopingan baru Kita bakal set Nilai terkecilnya itu Adalah Index pertamanya gitu Index pertamanya key Ya Jadi Dari kasus kita ini Berarti index pertamanya Sekarang adalah C38 gitu Ini adalah value terkecil Nanti baru di looping Kita baru cari Yang mana ada terkecil lagi gitu Nanti setelah looping Baru kita bakal set Berarti yang Si 5 yang terkecil gitu Nanti kita bakal loopingkan lagi Nah seharusnya Ini udah bisa jalan Kita cobain ya Ini saya komen aja Bubble sortnya Terus kita panggil Si Selection Sort Kita coba jalanin Lupa titik koma Jalanin lagi Nah ini Nah ini kelihatannya Ada yang salah Si angka 8 Masih belum ke sorting Index terakhir ya Nah oke Kalau kita coba lihat Ini sepertinya Di loopingan kedua Ini kita gak boleh Kurang satu nih Karena kita mau tetap Cek sampai Index Terakhirnya ya Mau cek sampai Index terakhir Kalau kita coba Jalanin lagi Nah seharusnya S8 juga udah Ke sorting Oke Ini buat Selection sort Nah seharusnya Ini untuk Bubble sort Dan selection sort Sampai sini aja Kalau ada pertanyaan Bisa tarikkan new comment Terima kasih